Halo selamat sore hari ini cuaca terik panas sekali padahal udah sore ya hari ini saya mau panen belimbing karena belimbingnya ini sudah pada menguning dan sudah ada yang copot sendiri dan ini ada juga yang gede banget tapi ini belum mateng sudah saya bungkus di dalam sini ya ini juga besar sekali ini ya besar sekali belum saya ambil dan sini tinggal satu saya baru ambil satu nanti saya bungkus kembali yang di dalam sini bawah juga besar sekali belum mateng jadi hari ini kita bakal panen banyak lagi ya karena di sebelah sini ayo ikutin saya banyak tomat yang sudah menguning seperti ini masih bagus cantik sekali mulus gak ada yang memakanin jadi kita ambil aja ini juga mulus ya gak ada yang makanin bagus lalu kita ambil lagi yang di sebelah sini yang disini cantik sekali tapi masih hijau sangat hijau jadi kita ambil yang sudah mau menguning aja nih seperti ini nih nah seperti ini ini bagus sekali ya cantik sekali rasanya pengen diambil ini sedompol tapi ada yang masih hijau ya jadi kita panen yang kuning-kuningnya aja yang nanti bakal berubah sendiri warnanya menjadi merah jika diletakkan saja sekitar 2-3 hari nah sudah yang di sebelah sini masih hijau banyak kita cukup ambil ini lalu sebelah sini lagi ya ini ada banyak sekali saya mau ambil yang di sebelah sini tuh cantik-cantik ini gak ada yang makanin bagus mulus tuh mulus ya seperti telur seperti ngambil telur aja nih seperti ngambil telur di kebun atas bulet-bulet semua nih yang di sebelah sini ada yang beberapa bagus beberapa gak bagus kita ambil aja yang bagus nah ini kayaknya nih dalamnya gak bagus ya cuman mesti dipotong dulu tapi yaudahlah saya taruh aja di pot yang bagus-bagus aja yang saya ambil yang itu gak bagus sepertinya ya jadi kita seleksi atau bisa juga didiamkan 2-3 hari jika dia udah berair dan ini berarti dia busuk berarti tinggal dibuang biasa sih saya gitu saya diamkan dulu yang kira-kira bagus atau enggak kita gak tahu dalamnya ya yang seperti ini kan gak bagus saya diamkan disini dia kisut nih kayak gini ini yang gak bagus gak bagus saya buang buang aja ini gak tahu bagus atau enggak nanti saya diamkan beberapa hari nanti kita lihat disini juga nih tomat mawar udah pada kering udah siap dipanen dalam sini juga ada satu cantik sekali ya kalau tomat mawar ini ya sangat cantik nah lanjut saya mau petik lagi tomat yang sebelah sini kayaknya belum ada kita lihat lagi apakah ada tomat lagi tomat mateng mau dipetik di sebagian dalam di sebagian dalam selain tomat saya juga sejak hari gak bosan matik in apa namanya nih murbe ini murbe nya sudah habis berbuah sudah saya pada petikin nanti tinggal saya pangkas-pangkas pangkasin lagi ya supaya dia tumbuh buah lagi nah ini kan buahnya sudah saya kumpulin banyak di kulkas tinggal saya pangkas-pangkas nanti dia mulai berbuah lagi disini juga ada sudah mau habiskan saya panen-panenin terus dipangkas dia akan tumbuh buah lagi ini ada tomat juga di bawah sini mau saya ambil dia jatuh ke lantai tapi masih bagus ini kita cuci aja nah kalau untuk soberry belum ya dia masih berupa bunga hari ini juga sangat panas banget saya mau memberikan pupuk cair oko enzim supaya apa meresap gitu gak kegurus sama hujan nah bapak hari ini panas terus cuacanya nah hari ini kita dapat serba matang ya ada lagi nih tomat bagus gak kayaknya agak bagus nih ini ada yang memakan ini tomatnya ini kita taruh aja atau bagus ya nanti dia 1-2 hari kita lihat apakah ada yang mengempes berair kalau ada tinggal dibuang sebelah situ juga ada banyak masih tomat disini ada lagi nih cuma saya kurang yakin nih kayak sih kurang bagus tuh ini juga nih banyak sini juga ada sebentar saya taruh lalu saya kembali untuk ngambil banyak sekali ya tomat disini kita seperti ngambil-ngambil telur ini ini kita ambil lagi yang di sebelah sebung cantik sekali ya ini sebentar aja nih 2-3 hari dia bisa berubah warna menjadi merah nah setelah ngambil telur-telur tomat ini yang ukurannya seperti telur nanti kita panen telur raksasa lagi telur besar yang ukurannya sebesar melonnya ini udah pada mulai berbuah tinggal agak gede dikit kita bungkusin nah di sebelah situ ada lagi tuh tomat disini juga cabai rawit pada memerah tuh cabai lagi tomat lagi disini tomat lagi banyak ya cabai sih banyak cuman saya belum mau mentikin karena cuaca panas banget saya ngumpet dulu disini disini adem ya dibawah pohon petih nah sekian dulu panen-panen saya hari ini jadi kita dapat lumayan banyak ya ini kita dapat tomat yang melimpa yang sudah pada kuning lalu ada belimbing ada tomat mawar dan ada murbay sedikit kalau murbaynya sudah banyak saya mau bikin selai cuman belum dapat strawberry-nya kalau strawberry yang saya tanem itu berbuahnya sedikit jadi gak cukup kalau dikumpulin itu lama sekali jadi langsung tak makanin kalau ada buahnya jadi sekian dulu panen saya hari ini terima kasih yang sudah menonton jangan lupa di like komen dan subscribe semoga channel saya ini bisa tembus ya untuk monetisasi semoga dalam waktu gak lama lagi ya terima kasih atas dukungannya salam sehat selalu dan sampai jumpa di vlog berikutnya terima kasih semuanya selamat sore sampai jumpa selamat menikmati